Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sebagai bentuk rasa syukur, Paribits Resort & Spa Banka menggelar Tasya Kuran hari jadi ketiga-tiga di Restoran Pelangi. Acara ini dihadiri PJ Bupati Banka Mohamad Haris, Kajari Bangka Futin Helena Lauli, CEO & Founder Eljon Indonesia Martinus Johnny Sugarto, bersama istri Maria Hartini, Perwakilan Pemprov Kepulauan Bangka Blitung, Loyal Customer, dan Mitra. Acara Tasya Kuran ditandai oleh pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun yang dilakukan CEO & Founder Eljon Indonesia dan istri. Setelah pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun, digelar doorpress untuk tam undangan dan selingi hiburan lagu dari penyanyi profesional. Pembagian doorpress dan hiburan lagu membuat acara semakin meriah. Martinus Johnny Sugarto mengatakan usia ketiga-tiga tahun menjadi momentum untuk mengembalikan kenjayaan Paribits Resort & Spa sebagai ikon pariwisata Kabupaten Bangka. Oleh karena itu, di awal tahun ini Paribits Resort & Spa Bangka melakukan renovasi bangunan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Martinus Johnny Sugarto menjelaskan renovasi ini tidak hanya memperhatikan estetika, tetapi juga memperhatikan kenyamanan. CEO Eljon Media ini juga menyeroti potensi besar Pulau Bangka sebagai desinasi wisata unggulan dengan keindahan alamnya yang memukau dan formasi batu granit yang unik di sepanjang pantai. Dengan semangat kuat Paribits Resort & Spa Bangka bertekad untuk kembali menjadi ikon pariwisata yang membanggakan bagi seluruh masyarakat bangka. Semoga Paribits Resort dapat kembali jaya, dapat kembali berkiprah sebagai ikon pariwisata 33 tahun yang lalu. Dulu kalau orang datang ke Bangka belum ke Paribits Resort, rasanya belum ke Bangka. Nah sekarang karena banyak pilihan, tapi kita tetap berharap, tetap berharap bahwa kalau orang datang ke Bangka, datanglah ke Paribits Resort. Kenapa? Pantai kita dan formasi rock island, formasi batu-batu granit sepanjang pulau dan di depan ini, itu sangat unik. Dan relatif, ombak di sini relatif amat, relatif tidak terlalu besar. Kalau pada saat cuaca bagus, itu kayak kolam renang alam yang sangat besar. Sangat bagus, seperti kolam renang alam, jadi bukan kolam renang buatan. Nah ini tentu tidak mudah kita ketemukan di tempat-tempat lain. Jadi para ini kita harap akan kembali menjadi ikon kebanggaan semua orang Bangka Belitung. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, jadi saya mohon doanya, mohon dukungannya, supaya kita kembali punya ikon. Jadi Bangka ini kembali punya ikon sebagai destinasi pariwisata unggulan sebangga belitung. Sementara itu, PJ Bupati Bangka Mohd Haris mengapresiasi semangat dan komitmen CEO dan founder Eljon Indonesia yang tidak pernah putus dalam membangun pariwisata bangka dan renovasi Paribits Resort and Spa, menjadi salah satu komitmen tersebut. PJ Bupati Haris mengatakan renovasi ini adalah langkah besar bagi Paribits Resort and Spa Bangka dalam menghadapi tantangan bisnis yang tidak mudah. Dengan menghadirkan suasana yang lebih segar dan memukau, diharapkan resort dapat memikat hati para wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Tapi teman-teman di luar sana, kalau ke bangka itu ingatnya ke pariwisata. Di sungai Liat, di mana hotel yang di sungai Liat apa namanya? Pariwisata. Kita mengidap di sana? Oke. Tapi memang beberapa tahun terakhir, Pak Joni tadi sampaikan, mulai tahun ini mungkin kita akan, Pak Joni dengan manajemennya, akan merimu. Tadi saya juga sudah melihat, Bapak Ibu dan sekalian, komitmen Pak Joni ini sangat kuat sekali dalam menjaga kemudian meningkatkan pariwisata yang ada di Bangka Brutung. Terutama khusus untuk para ini. Kita bisa melihat nanti, mungkin tidak lama lagi, para ini akan berubah bentuknya, akan di-review semua. Saya tadi sudah melihat kamar-kamarnya. Saya bilang sama Pak Joni bahwa, Pak izinkan saya melihat berkeliling kamar-kamar yang Bapak mau review. Nanti kalau sudah pun, saya minta izin kepada Bapak, saya ingin menyinat di semua level kamar. Biar saya mengetahui dan juga saya bisa bercerita. Saya bisa meyakinkan diri saya dan saya akan meyakinkan orang lain bahwa tempat terbaik untuk menyinat di Sungai Liat itu adalah Paraiwisata. Bapak Joni yang saya hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Saat ini dan terus ke depannya, kita semua berharap manajemen para big resort dan spa, bangka, terus berinovasi, senantiasa berinovasi, membuat loncatan upaya dan pengembangan usaha guna memajukan pariwisata. Kepada Dinas Pariwisata, Kabupaten Bangka, stakeholder dan seluruh masyarakat kiranya dapat mensupport sehingga seluruh upaya dan usaha ini dapat lebih mudah dijalankan untuk kebaikan bersama, terutama di bidang pariwisata. Tim Eljen Media, laporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!